Kasus dugaan pencabulan terhadap ibu rumah tangga terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Korban dan suaminya resah karena sampai sekarang terduga pelaku belum ditangkap polisi. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, diduga menjadi korban pencabulan oleh tetangganya sendiri. Ibu muda berinisial R tersebut mendapatkan pelakuan tidak senonoh dari terduga pelaku berinisial J. Korban mengaku mendapatkan ancaman saat peristiwa dugaan kasus asusila itu terjadi. Modus yang dilakukan pelaku ialah dengan memanggil korban dan menawarkan ikan untuk diantar ke rumah korban. Saat itulah, terduga pelaku langsung membekap dan melakukan tindakan pelecehan ketubuh korban sementara korban tak bisa melawan karena kalah tenaga. Meskipun peristiwa ini sudah terjadi sekitar dua bulan yang lalu, namun hingga kini terduga pelaku belum ditangkap polisi. Hal inilah yang membuat korban dan keluarganya menjadi resah. Sementara itu, korban telah membuat surat laporan ke unit PPA Polis Tanjab Tim tak lama usai kejadian. Bahkan korban bersama suami juga telah melaporkan kejadian ini kepada UPTDPPA Provinsi Jambi. Mereka kan udah janji gue, mereka udah usaha juga. Kami tunggulah dari rumah. Kemarang sih dari Polis sudah turun, dari yang ini sudah turun juga, tapi kabur. Itu tangguh depan rumah. Apapunnya sih segera ditangkap lah kan, diproses. Ini lama juga kan, 25 Mei. Kanit PPA Polis Tanjab Tim Berikpol Riki RCHAan mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait laporan korban. Jadi kami di sini, di dunia PPA Satreksim Polis Tanjab Timur, sudah melakukan tindakan penyelidikan terkait perkara yang dilaporkan oleh Saudara Rati tentang lugaan tidak perlindungan perbuatan cabul. Yang mana sampai saat ini kami sudah melakukan beberapa tindakan di antara lain memiliki sasakisasi. Kemudian kami melakukan pemilisan psikologi terhadap korban dampak dari peristiwa ini. Terakhir, pemilisan psikologi kedua barusan saja dilakukan di Dinas Sosial Kepak Tentang Tanjab Timur. Dan setelah pulang dari sana, kami memberitahu kepada pelapor agar ke kantor untuk memberikan surat perkembangan pemberitahuan hasil pendidikan kami sudah sejauh mana dan tertuang di surat SP2P tersebut. Untuk perkembangan selanjutnya, setelah nanti keluar hasil dari Dinas Sosial melalui UPT DPP Profes Jambi, kami akan melakukan gelar perkara, Pak, untuk menentukan bagaimana tindak lanjut dari pendidikan tidak-pendidikan yang kami akan melakukan ini. Apakah memenuhi unsur atau tidak, di kolom menuhi unsur kami akan tingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyelidikan. Dari Tanjung Jabung Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.